Intro Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di Autorad Max Ya, ini adalah Mercedes-Benz C-Class generasi baru Kodenya W206 Sekarang udah dijual dan ini adalah varian C300 Tapi ada juga varian C200 di belakang sana Bodinya baru, interior Dan mesinnya juga baru Pengen tau detailnya? Cek video ini Pertama-tama kita mulai dari si C200 dulu Nanti C300 kita bahas beda atau upgradenya apa aja Dari muka, dia bener-bener beda sama generasi kemarin ya Pertama-tama kita lihat lampunya Dia tuh lampunya sekarang lebih pipih ya Agak lebih gepeng dan sudutnya lebih tajam Terutama kalau kita lihat DRL-nya Kita nyalain dulu Tuh kan, lebih tajam Dan ya, sekarang kuncinya baru Model yang mirip sama S-Class Dan buat trim ini, ini C200 Avantgarde Jadi grillnya pakai desain yang lebih sopan Dia ada garis vertikal gini Kayak grill Panamericana yang dulu Tapi jujur mungkin sedikit agak kurang cocok di muka seperti ini Saya agak sopan malah menjurus cupu Terus disini ada plastik ventilasi palsu Dan buat C200 yang sekarang Dia pakai mesin 1500 Turbo Kalau penasaran, kita lihat dulu Oke Dan biasanya kalau beberapa pabrik aja ya Sekalian mau bila ganti model Mesinnya kadang-kadang masih pakai yang lama Untungnya si Mercy C20 C20 lagi W206 ini Dia udah pakai mesin generasi kedua Jadi meskipun sama-sama 1500 Turbo Tapi ada revisi Jadi tenaga dan tutusnya berubah Jadi sekarang dia 204 tenaga kuda 300 Nm Dan semua Mercy C kelas Mau C200 atau C300 Udah pakai sistem EQ Boost Jadi itu sistem ESG ya Integrated Starter Generator Iya, kayak A3 Hybrid Yang bisa ngasih tenaga tambahan ekstra Sekitar 20 tenaga kuda Dan sedikit torsi tambahan 200 Nm Tetap penggerak roda belakang Dan transmisinya 9G Tronic Alias otomatis Tor konverter 9 percepatan Dan ini ruang mesinnya padat Dan karena memang sepadat ini Akinya ada di belakang Nanti kita lihat boxnya Dan fun fact Mesin terbesar di C kelas baru adalah 2000 cc Mau yang C43 itu tetap 2000 cc Bahkan nanti sampai ke C63 AMG Yang dulu 4000 cc V8 Twin Turbo Udah nggak ada lagi mesin kayak gitu Nanti C63 nggak pakai mesin 2000 cc 4 silinder turbo Plug-in Hybrid Sudah tidak ada V8 lagi Ya sudah lah Dan ngomong-ngomong lampu depan Kalian bisa lihat ya Dia lebih gepeng Dan bentuknya lebih tajam Dan ada satu alis LED DRL disini Cuma sayang bahkan untuk varian C200 Atau bahkan yang paling atas lah C300 Dia masih pakai lampu LED high performance Bagus Bagus Cuma rivalnya BMW Dia udah ngasih lampu laser Di varian yang terpingginya Disini belum Mungkin nanti ya Sekarang kita bahas bagian roda dan kaki-kakinya Jadi ini C200 Dia pakai pelek 18 inci Dan untuk yang ini Dia pakai ban RFT Tapi buat C300 Yang kasta dan kelasnya lebih tinggi Dia sama-sama pakai pelek 18 Tapi tanpa RFT Nanti gue jelasin kenapa Dan untuk semua ceklas Sekarang bagian depan sama belakang Peleknya maksudnya ya Pelek depan sama pelek belakang Itu beda ukuran Karena yang belakang itu lebih lebar Dan dia pakai rem yang Kali pereguler disini Tanpa tulisan Mercedes-Benz Terus kalau kita lihat ke bagian pintu ini Kalau misalnya kita unlock Atau kita buka kuncinya Dia ada proyeksi logo Mercedes Di lantai Dan karena ini C200 Dia nggak ada atap kaca Dia ada ya atap biasa Baru di C300 Kita dapat panoramic sunroof Nanti kita lihat Dan Tadi kan gue bilang Pelek depan belakang Itu beda ukuran Nih jelas Kalau yang depan itu ukurannya 22545 Ini ukurannya 24540 Jelas ya Yang belakang lebih lebar Jadi bagian samping Itu aja Sekalian kita dengeri Buka tutup pintunya Belakang dulu Depan Oh iya Ini mobil dua-duanya Udah rakitan bogor Rakitan mana herang Nah terus lanjut ke bagian belakangnya Dan Ini adalah untuk pertama kalinya Sebuah Mercedes-Benz C-Class Punya lampu belakang Yang nggak cuma ada Di bagian mempernya aja Tapi juga nyambung ke bagasi Perhatiin deh Dari W201 Sampai ke W205 Lampu belakangnya Selalu disini aja Tapi buat sekarang Melebar sampai ke bagasi Dan pastinya udah LED ya Bisa liat sendiri Nyalanya kayak begini Lampusnya juga LED Dan Dia udah ada Tombol bagasi otomatis Oke itu biasa Tapi kalau mau selengkap Pakai kaki Itu juga bisa Tinggal di sleding Langsung nyala Dan Bagasinya sekarang lebih gede Karena mobilnya Yang lebih gede juga Sekitar 450 liter Kalau gue nggak salah Dan kalau kita buka ini Dia ada tempat penyimpanan lagi Dan akinya ada di balik sini Dan meskipun di unit ini Nggak ada tire repair kit Tapi kalau kalian beli Nanti dikasih Dan kalau misalnya pengen Ngelipat joknya Ini ada switch Di kanan sama kiri Buat Gedein bagasinya Nah sekarang kita coba Masukin barang-barang Ada koper Ini bukan cabin size ya Ini lebih gede lagi Masuk di sebelah sini Ada satu lagi sebentar Ini Masuk di sini Dan ada satu Tas golf Nggak ada golf clubnya ya Bahkan masih ada space Buat ya Satu atau dua Tas punggung lagi Nah bagasi ini Sudah otomatis Jadi bisa dibuka Pakai kunci Pakai handle di situ Tapi itu biasa Kalau mau pakai sledding Juga bisa Nah kalau sekarang Ini C300 AMG Lite Dan karena AMG Sporty Bumper depannya baru Jadi lebih sporty Dan grillnya aja beda Yang ini Bentuknya lebih trapezium Dan kalau kalian perhatikan Lebih dekat Ada Bintang-bintang kecil Logo Mercedes-Benz Yang jadi motif Bill-nya Pertama kali ngeliat di foto Kesannya agak berlebihan Tapi ternyata Pas liat langsung Malah keren begini Kayak Apa Sedan listrik EQS Konsep ya Kalau nggak salah Terus kalau si C200 itu Kamera cuma satu Kamera mundur Dia ada juga di depan Dan ada kanan-kiri Berarti dia udah ada Kamera 360 derajat Nah karena ini C300 Mesinnya beda Ini 2000 cc 4 silinder turbo Dan tenangnya sekarang 258 tenaga kudar Torsinya 400 Nm Gearbox 9 percepatan 9G Tronic Penggerak roda belakang Dan lagi-lagi dia pakai EQ Boost Dan ini upgrade ya Jadi kalau W205 dulu Ada yang nggak pakai EQ Boost Sekarang dia udah pakai Dan ingat Mau beli C300 C43 C63 Mesinnya tetap 2000 cc Cuma beda teknologi turbo Sama hybridnya aja Jadi Kayak gue bilang tadi Kalau si C43 Nanti 2000 cc 4 silinder yang sama Kayak A45 CL45 Dan lain-lain Nanti C63 Yang dulu 4000 cc V8 twin turbo Itu ganti jadi 2000 cc 4 silinder turbo Dengan teknologi Plug-in hybrid dual motor Tidak ada lagi V8 di C kelas Tadi kan gue bilang Di C200 atau C300 Pelknya sama-sama 18 Tapi desainnya beda Di C200 itu Pelknya lebih sopan Yang ini gaya AMG Lebih sporty Meskipun panel abu-abu ini Sebenernya mungkin Nggak terlalu butuh sih Sama di kali PRMnya Ada logo Mercedes-Benz Dan Dia tidak pakai Ban RFT Nah gue tanya Mercy Kenapa yang C200 Yang kastannya lebih bawah kok Dikasih ban RFT Tapi yang C300 Nggak Karena ternyata Suspensinya beda Jadi Buat si C300 AMG lain ini Katanya dia pakai Suspensi Sport AMG Yang bantingannya Sedikit lebih kaku Daripada suspensinya Di C200 Nah C200 Pakai suspensi biasa Dikasih ban RFT RFT kan bannya Dindingnya agak keras ya Ini Sudah dikasih suspensi kaku Kalau dikasih ban yang keras Nanti malah Jadi nggak nyaman Jadi power poising Kayak mobil F1-nya Mercedes Jadi Terus bedanya lagi adalah Kalau kita berdiri Kita bisa lihat Ada panoramic roof Di atas sini Nah kalau dari belakang Si C300 ini Sama aja kayak C200 Dia pakai lampu LED Yang cantik Mirip-mirip S-Class Malah bisa dibilang Kayak S-Class Junior ya Karena mirip Tapi sedikit lebih kecil aja Emblem C300 disini Dan Kebiasaan Mercedes Kenal pot talsu Sudah masuk yuk Oke masuk ke interior Mercedes C-Class W206 Ini yang C200 ya Dan Ini bener-bener Mirip sama S-Class Tapi ada bedanya Kalau S-Class kan AC-nya 4 Di sini ini 3 Terus dia kotak ya Bentuknya Dan kalau mau matiin Hembusan AC-nya Sama kayak dulu Tinggal diputer Bagian tengahnya Seperti itu Dan karena dia trim avant-garde Dia dapet setir yang Regular Gaya avant-garde Di sebelah kiri sama kanannya Ada Kebiasaan MUX Yaudah lah gitu Ada tombol di kiri sama kanannya Terus buat ini Dia tuh bisa disentuh-sentuh aja Nggak harus diteken Bisa di swipe Dan dia ada cruise control Tapi sayangnya belum adaptif Beberapa mobil di bawahnya itu Sudah Ada adaptif cruise control loh Ini sayang kalau nggak ada Terus buat ngatur Tilt telescopic-nya Biasa ya Elektrik Dan seperti kebiasaan Mercedes Presnelnya ada di Tangan kanan Wiper sama lampu di Tangan kiri Lampusan ya maksudnya Sama buat nyalain lampu depannya Ada di dekat Denggul pengemudi Dan dekat sama rem Tangannya Pedal yang model piano Dan Sekarang dia tuh Layar sama Layar speedometer Sama layar tengah sini Dia misah Kalau dulu kan nyambung Terus Dia masih ada Ambient light dari Mercedes Yang bener-bener Cakep Terutama kalau dilihat Pas malem-malem Dan bahan-bahannya Sebenarnya disini Oke ya Tapi kalau misalnya Gue boleh bicara Desain Mercedes-Benz Interiornya paling bagus Dibandingkan Audi sama BMW Tapi kalau build quality Gue rasa BMW masih lebih bagus Disini banyak yang Keras-keras Terus Ya Sedikit agak sayang aja Buat sebuah Mercedes-Benz C-Class Terus ada hal yang gue Kurang suka di mobil ini Adalah Pengaturan joknya Dia Ini tuh model tombol Yang kalau kita tekan Dia nggak bergerak Dia fix di tempat Kalau di Mercedes-Benz C-Class lama Itu tombolnya Bentuk jok Dan dia bergerak Kalau kita geser-geser Ini nggak Ya sebenarnya Joknya bakal tetap keatur nih Kalian bisa lihat Kalau gue sentuh kayak gini Dia juga mundur Tapi karena nggak ada feedback fisik Nggak ada aktual feedback Rasanya agak aneh aja gitu Untungnya kalau kita setel memory seat Dia bisa ngatur posisi jok Ngatur posisi setir Sama ngatur posisi Spion kiri kanan Ya oke lah Terus agak sayang lagi Buat C-Class Mau C-200 Mau C-300 Dia udah nggak pake Sistem audio dari Bermaster Dia pake yang regular Mercedes-Benz Udah bagus Cuma ya Andai bisa dikasih yang Bermaster Pasti lebih oke Sekarang coba kita nyalain Layar tengah MBUX-nya Dan seperti biasa Dia bisa dibilangin Atau diberi perintah dengan Hey Mercedes Hey Mercedes How can I help? Change the ambient light To red Okay I am changing the color Seperti biasa Bisa buat ganti warna lampu Bisa buat nyala matiin AC Atau nyalain lampu yang ini Dia bisa beberapa perintah Dengan hanya suara saja Tapi Seperti biasa Mercedes juga Kalau kita mainin AC-nya Dia ambient light di AC-nya Berubah jadi biru Kalau kita dinginin Dan merah Kalau kita panasin Dan ngomong-ngomong AC Gue selalu bilang Gue nggak suka Kalau misalnya AC itu terintegrasi Ke layar sentuh Tapi ada sedikit Pengecualian disini Kenapa? Karena AC-nya itu Selalu display disini Jadi nggak terlalu Ngedistract banget Kita bisa tap disini Buat nyalain Atau atur suhunya Seperti itu Atau tap disini Buat ngatur kecepatan fan speednya Dan buat sirkulasi udara Juga disini Jadi meskipun Lagi-lagi gue nggak suka AC masuk ke touch screen Tapi oke lah Dan biarpun si C200 ini Dia belum punya kamera 360 derajat Tapi dia udah pake Parktronic Alias Dia bisa parkir sendiri Dan nggak cuma itu Kalau misalnya kita pengen Apa namanya Masukin tinggi badan kita Ke mobil ini Mobil ini bakal merekomendasikan Posisi duduk Yang sesuai dengan Postur badan kita Jadi misalnya kita masuk nih Ke menu comfort Ada disini Terus Pemosisian kursi otomatis Masukin Misalnya tinggi badan gue 1, 7, 8 Nih Sep Kita mulai pengaturan posisi Dia bakal Joknya bergerak Terus mungkin setirnya bergerak juga ya Oh Ini udah pas ternyata Oke Jadi menurut si Mercy Ini posisi duduk yang pas Buat orang 1, 7, 8 Sentimeter Mobil ini juga bisa Apple CarPlay Android Auto juga bisa Dan sudah wireless Terus kalau mau ngatur Mode bergendara Kayak misalnya Eco, Comfort, dan lain-lain Itu pake pencetan Di sebelah sini Ada Eco, Comfort, dan Sport Khusus buat C300 Ada mode Sport Plus Dan ada juga individual Buat kedua mobil ini Dan kalau kita buka disini ya Ada 2 cup holder Ada wireless charger Dan ada 1 lagi Buat naro macem-macem Dan disini juga Ada laci Dan ada 2 USB Type-C Disini ada 1 Dan kalau mau ngatur volume musik Di setir pasti ada Buat ngatur suaranya Dan kalau misalnya Buat di layar tengah Ngaturnya begini Terus buat desain speedometernya Seperti biasa Mercedes Pilihan desainnya banyak Disini ada sekitar 6 ya Sederhana Sporty Klasik Ada juga navigasi Asistensi Dan service Tapi Khusus buat C200 Dia gak ada feature Lane Keep Assist Dia ada warning buat Front Collision Dia juga ada Apa namanya Blind Spot Warning Tapi dia gak ada Lane Keep Itu cuma ada di C300 Jadi Overall untuk Mercedes-Benz C-Class ini Interiornya desainnya bagus Bener-bener mirip C-Class Untuk build quality Ya mungkin bukan yang paling top Tapi Jelas banyak gimmick Yang bisa bikin kita bilang Wow gitu Ke belakang yuk Oke masuk ke belakang Mercedes W206 Jadi mobil ini sedikit lebih gede Daripada yang lama Dan Mercedes bilang Sebagian besar perubahan dimensinya Itu ada di Ruang belakang Jadi Tinggi gue 178 Jok depan Posisi nyitir gue sendiri Dan Ruang dengkul sama ruang kepalanya Jujur mungkin Mirip sama yang lama Tapi Ada kemungkinan Emang sedikit lebih gede Karena ini juga mobilnya Sedikit lebih gede Dan Jok belakangnya Pake desain baru Dan lebih enak Buat didudukin Mungkin harusnya Lewis Hamilton Sama George Russell Habis balapan tuh Duduk di belakang sini ya Lebih enak Biar gak sakit punggung Terus ada armrest Dan Ini gue agak gak ngerti Kalau kita pencet sedikit Disini Ada slot kecil Yang kalau orang Mercedes bilang Buat nyimpen HP Tapi kalau HPnya Pake case Mungkin gak muat ya Disini Kalau kita tekan lagi Baru muncul Cup holder Dan ini beda ya Kalau dulu kan Di Mercedes dulu Cup holder nya kan individual Ini jadi nyatu Jadi gak bisa mau Nampilin satu cup holder aja Kita masukin Dan dia ada AC belakang Tapi gak bisa dikontrol Secara individual Dia cuma two zone Dan ada Kantong disini Dan kalau kita lihat tuh Kayak muka gak sih Mata-mata Mulut gitu Dan sayangnya Gak ada port USB Di belakang Jadi kalau penumpang belakang Mau ngecas Cuma bisa di konsol tengah Yang kita udah kasih lihat tadi Dan Khusus buat C300 Dia ada blind belakang Kiri kanan Sama di kaca belakang Nanti kita lihat Dan dia masih ada Ambient light Di panel pintunya Nah sekarang ini Interior nya C300 Pertama yang keliatan beda Pasti setirnya Jadi dia pake setir AMG Dan ada di sebelah kanan kirinya Kulit yang ada dimpelnya Atau ada titik-titiknya Berasa digenggamnya tuh Lebih sporty Pedal shift nya pun beda Dan Dia punya 5 spoke Jadi dua kanan Dua kiri sama Sebenernya dua lagi sih Di bagian bawah Tapi yaudah lah Gitu maksudnya Ada juga tombol Di sebelah kanan kiri Dan Dia ada cruise control Dan buat C300 Dia ada aktif Lane keep assist Jadi Kalau kita mau keluar garis Gak pake nyalain sen Setirnya bisa belok sendiri Ketengah jalurnya Terus Di bagian tengah Kita bisa lihat Kalau dia punya kamera 360 derajat Nah Kalau kita lihat nih Bener-bener Sistem kamera NMRC tuh Wow ya Ini udah kayak S kelas Dan seperti yang gue bilang tadi Kalau di C300 Ada mode Eco Comfort Sport Dan Sport plus Terus bedanya lagi Ada bahan-bahan interior Yang lebih bagus Terutama di bagian sini Jahit-jahitannya juga Dan karena ini variannya Lebih sporty Trim disini kan Kalau di C200 Tadi cuma plastik Biasa bermotif Ini plastik yang glossy Dan motif karbon Sama seperti yang gue bilang tadi Di bagian atas Ada panoramic sunroof Tapi Buat buka sama tutupnya Nggak pake tombol Jadi pake Swipe Di sebelah sini nih Sekarang kan lagi kebuka Ini lagi gue tutup Pake swipe Aduh Kenapa tombol semua menghilang Ya padahal enakan tombol loh Jadi kurang lebih Di depan Ya itu aja bedanya Tapi justru gue lebih suka Interior si C300 ini Karena lebih tematik Meskipun Sama-sama cantik Seperti C200 Coba kita lihat bagian belakangnya Oke Masuk di belakang si C300 Leganya masih sama Ruang dengkul Ruang kepala Masih sama leganya Ada AC yang lagi-lagi Kayak muka Dan armrestnya Masih ada tempat yang Kata Mercy buat HP Tapi Lebih berguna Cupholdernya Dan perbedaannya adalah Ada tirai Di sebelah kiri kanan Sama ada di belakang Tapi penumpang belakang Nggak bisa ngontrol Tirai yang ada di belakang situ Karena tombolnya cuma ada di depan Jadi Harus minta tolong sama supirnya Jadi Selain dari tirai Terus Yang lain tadi Nggak ada lagi bedanya sama C200 Ya jadi itu dia Mercedes-Benz C-Class generasi terbaru Jadi dari bentuk Memang dia berusaha Mengejar rival-rivalnya Yang sudah ganti generasi duluan Dia sekarang jadi lebih gede Tapi juga lebih cantik Terutama kalau kita lihat Dari dalamnya Dia benar-benar Mengedepankan Penampilan ya Ambient lightnya Cakep Layarnya gede Terus teknologi AI-nya Itu juga benar-benar Salah satu yang terbaik Dengan bila Hey Mercedes-nya saja Kita bisa melakukan banyak hal Tapi Dia juga mempermainkan Teknologi mesin Dengan sangat baik Karena semua C-Class Sekarang sudah ada teknologi Mild Hybrid Dan harusnya Driving experience-nya juga berubah Dibandingkan Generasi sebelumnya Seperti apa? Nanti kita coba Pinjem unit testnya Oke itu saja Dari Autodad Max Makasih banget Sudah nonton Jangan lupa jempolnya Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa beri komentar Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya